Eks Dortmund Paul Lumberd takjub dengan keputusan Thomas Doll berkarir di Indonesia bersama Persija. Eks pemain Borussia Dortmund, Paul Lumberd, mengaku takjub dengan keberanian Thomas Doll berkarir di Indonesia bersama Persija Jakarta, Lumberd mengenal Thomas Doll sebagai pemain hebat. Meski tak pernah bertemu sebagai lawan, Lumberd sangat mengenal sosok Thomas Doll, Menurutnya, pelatih Persija Jakarta itu adalah sosok yang hebat saat masih aktif bermain. Saya ingat sosok Thomas Doll ketika dia bermain untuk Lazio, mungkin juga ketika bersama Paul Gascoine di sana pada saat bersamaan, Thomas Doll adalah pemain yang bagus yang bisa saya ingat ketika tumbuh bersama, kata Paul Lumberd kepada bola.com. Paul Lumberd mengaku kagum dengan keputusan Thomas Doll berkarir di Indonesia bersama Persija Jakarta, menurut Lumberd, itu merupakan keputusan penting dan krusial. Hormat saya sebesar-besarnya karena dia mau datang ke sini, melatih di sini karena sepak bolanya yang sangat bagus, ucap Paul Lumberd. Buntut kerusuhan di Persija versus Persib, Erik Thohir, LIB harus tanggung jawab, saham PSSI hanya 5%. Ketua Umum PSSI Erik Thohir menanggapi kerusuhan yang terjadi di sekitar pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung di Bekasi, Jawa Barat pekan lalu. Erik Thohir menegaskan PT Liga Indonesia baru harus bertanggung jawab terkait kerusuhan tersebut. Erik beralasan, PSSI yang dipimpinnya hanya memiliki saham 5% di Liga 1, sehingga, tanggung jawab pengelolaan Liga agar lebih baik ada di pihak LIB. Kalau itu ada di Liga, PSSI hanya 5% saham di Liga, artinya, LIB harus benar-benar mengelola Liga dengan baik. Kalau mengelola dengan baik, kepengurusannya saya review, termasuk pengurus Komdis, kalau Komdis tidak baik, saya review, kata Erik saat ditemui wartawan di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023.